Pemirsa satu orang korban luka akibat jatuhnya lift di gedung Nestle, Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Dengan membaiknya kondisi Abdul Rahman, pekerja outsourcing di perusahaan Nestle, direncanakan akan menjalani pemeriksaan penyidik di Polres, Jakarta Selatan. Terkait insiden jatuhnya lift di perkantoran Arkadia, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain korban, penyidik juga menjatuhalkan pemeriksaan tiga saksi, termasuk meminta masukan dari ahli. Polisi belum dapat menyimpulkan penyebab lepasnya tali sling lift yang mengakibatkan lift jatuh dari lantai tujuh ke lantai tiga yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu luka-luka. Itu gak bisa menduga mengkaitkan satu peristiwa, kita harus sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada berdasarkan ketelangan juga dari ahli. Itu yang kita lagi tahu, jadi kita gak bisa menduga juga ini peristiwa karena apa. Hari ini kita melakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi. Ada kurang lebih empat, dan ada juga yang sudah diintugasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.